Warga Beoga bersama aparat TNI Polri mengevakuasi pesawat SEM-R yang tergelincir di Bandara Milawak, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua Tengah, Senin Siap. Kapit Humas Polda, Papua, Kombes Pol Ignatius menyampaikan, maskapai dengan nomor penerbangan PKS-MK yang dipiloti oleh Kapten Alexander terbang dari Bandara Moses. Namun tergelincir saat hendak mendarat dan hingga kini penyebab tergelincir maskapai tersebut belum diketahui. Pesawat mendarat dengan ban depan pecah sehingga tergelincir keluar dari landasan. Pesawat berpenumpang 11 orang dan semuanya dalam kondisi selamat. Saat ini pesawat sudah diamankan oleh pihak Bandara dan dibantu dengan TNI Polri, masih berada di samping landasan Pacu Bandara. Sebelumnya pesawat jenis Twin Otter milik maskapai SEM-R yang bermuatan 11 orang bersama 3 kru tergelincir di lapangan terbang Beoga dan keluar dari Ranoi. Tidak ada korban jiwa dengan peristiwa tersebut, sedangkan kerugian material masih dilakukan pendataan oleh personil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.